Pemirsa RSUP Fatmawati Jakarta berhasil melakukan operasi transplantasi ginjal perdananya pada Senin 22 Januari 2024. Transplantasi ginjal merupakan bagian dari program pengampuan layanan urologi yang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memeratakan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Bertempat di lobby dalam keterangan persnya RSUP Fatmawati Jakarta berhasil melakukan operasi transplantasi ginjal perdananya pada Senin 22 Januari 2024. Transplantasi ginjal merupakan bagian dari program pengampuan layanan urologi yang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memeratakan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Sebelum pelaksanaan operasi transplantasi ginjal, berbagai persiapan telah dimatangkan sejak beberapa bulan yang lalu mulai administrasi, SDM Kesehatan, dan perasarana lainnya. Persiapan dalam hal administrasi dan kelengkapan dokumen, RSUP Fatmawati telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Transplantasi Nasional dan ditapkan sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Transplantasi Ginjal oleh Kemenkes RI. Pasangan donor dan resipin transplantasi ginjal merupakan seorang ibu berusia 41 tahun yang mendonorkan ginjal kiri ke anak perempuannya 20 tahun yang diketahui mengalami gagal ginjal sejak Oktober 2023 akibat penyakit glomerulotivis koronik atau peradangan ginjal. Operasi dilakukan oleh dokter spesialis urologi RSUP Fatmawati Jakarta bersama dengan dokter spesialis urologi konsultan RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai Rumah Sakit Pengampu Nasional. Pertama 22 Januari ini di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati ini mencatat sejarah baru yaitu kita berhasil melakukan transplantasi ginjal yang perdana ya. Nah program transplantasi ginjal ini memang menjadi program prioritas ya dari kebenaran kesehatan mulai dari kanker, ada jantung, ada stroke, juga ada burun-burun. Salah satunya adalah bagaimana transplantasi ginjal. Sebetulnya sudah banyak transplantasi ginjal di Indonesia ini Pak ya, ada beberapa senter. Tetapi kebenaran kesehatan memprioritaskan program PURON-PURON ini yang salah satu kegiatannya adalah transplantasi ginjal di seluruh rumah sakit-lumah sakit vertikal yang besar ya. Seperti karena Medan, kemudian Padang, Talebang, Wahidin, di Makassar, di Bali, kemudian di Bandung, dan seterusnya. Nah hal ini di latar belakang ini tingginya angka kejadian atau kasus gagal ginjal ya. Gagal ginjal kronis terutama di mana membutuhkan ginjalnya harus diganti ya atau yang kita sebut dengan transplantasi ginjal. Nah hari ini alhamdulillah tim dari transplantasi ginjal maklawati itu berhasil melakukan operasi yang pertama atau perdana. Dari Jakarta, Julis Warta dan Ketut Sumadiasa melaporkan.